Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi kami ucapkan terima kasih untuk PGRI ya Karena disini ada informasi penting terkait dengan 9 permintaan ketua umum PGRI Terkait nasib guru honorer Diangkatkah menjadi ASN Semoga saja ya karena disini sudah ada campur tangan Bapak Ibu ya Dari PGRI ini yang kita harapkan ya Karena salah satu harapan dari guru-guru di Indonesia Terutama guru honorer yaitu PGRI Karena PGRI inilah naungan para guru-guru Jadi wajar kalau PGRI itu memperjuangkan guru-guru Termasuk nasib guru honorer Disini ternyata PGRI sudah melayankan 9 permintaan Terkait dengan nasib guru honorer Apakah nantinya bisa direalisasikan diangkat menjadi ASN Mudah-mudahan saja Karena di P3K 2024 ini Ini bakal menjadi ronde terakhir ya Untuk penuntasan guru honorer Ini disesuaikan dengan amanat daripada Undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023 Bahwasannya penataan tenaga non-ASN itu harus selesai Per Desember 2024 Inilah yang coba dikejar teman-temannya Mudah-mudahan guru honorer juga bisa diangkat menjadi ASN P3K Sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Sembilan permintaan ketua umum PGRI terkait nasib guru honorer Apakah nantinya diangkat menjadi ASN Baik kita langsung saja tutup poin ke informas Disini kita lihat teman-teman ya Ketua umum PBPGRI Profesor Unifaro Shidi Itu menyampaikan sembilan permintaan Itu permintaannya itu langsung disampaikan kepada Presiden Joko Widodo Disini yang terjadi di Kongres ya Kongres PGRI kemarin teman-teman ya Yang mana kalau kita perhatikan ya Terkait dengan nasib honorer Ini luar biasa sekali Artinya PGRI itu langsung menyampaikan Langsung kepada orang nomor satu di Indonesia Yaitu Bapak Presiden Jokowi Mudah-mudahan di akhir masa jabatannya Itu bisa merealisasikan Sembilan permintaan dari ketua umum PBPGRI Nah disini kita lihat teman-teman ya Beberapa permintaan dari ketua umum PBPGRI Profesor Dr. Unifaro Shidi Ini terkait dengan honorer dan juga ASN ya Mulai dari status kesejahteraan Hingga peningkatan kompetensi ya Seperti itu kira-kira Jadi disini dikatakan oleh beliau Di Kongres ke-23 PGRI Yang kita lihat kemarin di kanal Youtube Sekretariat Negara Itu memang langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Bahkan beliau mengatakan bahwa Tidak mungkin tidak menghadiri Kalau guru yang mengundang Seperti itu kira-kira ya Pernyataan dari Presiden Jokowi ya Apalagi Presiden Jokowi ini adalah Apa ya Masa akhir dari jabatan beliau ya Disini dikatakan bahwa Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi Karena 579.000 guru honorer itu sudah diangkat menjadi ASN P3K Bahkan tahun ini tenaga administrasi juga sudah mulai diangkat ya Seperti itu kira-kira Nah kemudian Ini baru sebatas harapan sih sebenarnya ya Mudah-mudahan ke depannya itu bisa direalisasikan Ini juga terkait dengan Tunjangan profesi guru ya Agar tetap dipertahankan Artinya Tunjangan TPG ini kan akan segera terjadi pergantian Presiden Mudah-mudahan Tunjangan profesi guru ini tetap bisa dipertahankan Karena tidak bisa dipungkiri Ini menjadi salah satu Sumber kesejahteraan dari guru-guru di seluruh wilayah Indonesia Teman-temannya tidak bisa dipungkiri Oke Disini katakan Di artikel ini Profesor Dr. Yunifah berharap Honorer ini bisa diangkat menjadi ASN Kemudian dia juga menitipkan pesan Agar guru-guru Tunjangan profesinya itu tetap dipertahankan Dalam artian itu tidak dihapus Logikanya seperti itu ya Karena kemarin-kemarin kan banyak yang Berpendapat bahwa TPG akan dihapus lah Bagaimana lah ya Seperti itu kira-kira ya Kemudian disini Tanpa kita buang-buang waktu Ada sembilan permintaan PB PGRI kepada Presiden Jokowi Bapak Ibu ya Wow luar biasa ya Yang pertama Mendorong pemerintah menyediakan sekolah Fasilitas dan sumber belajar yang bermutu Dan berbasis teknologi informasi Kemudian namun tanpa membebani guru Dengan yang namanya administrasi Kemudian yang kedua adalah Mendesak pemerintah menjalankan Kebijakan kesejahteraan guru Kemudian perlindungan guru Dan pemenuhan kekurangan guru Mulai dari paut Hingga SMA SMK MA Dan tanpa dikotonomi Sekolah Negeri ya Tanpa dikotonomi guru Dikotonomi guru negeri dan swasta Artinya apa teman-teman ya Antara swasta dan guru itu kan sama-sama pendidik ya Sudah sewajarnya itu tetap mendapatkan kesejahteraan Mudah-mudahan ya Sembilan permintaan dari PP-PGR ini bisa direalisasikan Termasuk sertifikasi Kemudian menjalankan kebijakan kesejahteraan guru Perlindungan guru teman-teman Itu juga penting sih sebenarnya ya Luar biasa sekali nih PGRI Kemudian yang ketiga Ini yang paling penting Bapak Ibu Poin ketiga ya Nah poin ketiga Bapak Ibu Mendesak pemerintah Menuntaskan P1 P2 P3 P4 Dalam seleksi ASN P3K Kemudian pencabutan moratorium Dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru Serta penyelesaian 1,6 juta guru Non sertifikat pendidik Wow Ini poin ketiga Kalau ini direalisasikan Saya sangat yakin ya Guru-guru itu bakalan sejahtera Baik honorer maupun ASN Kenapa? Karena masih ada sekitar 1,5 lah Teman-teman ya Guru yang belum sertifikasi Kalau poin ketiga ini direalisasikan Guru-guru honorer P1 P2 P3 P4 Itu bisa terangkan di tahun ini Plus bisa disertifikasi juga ya Karena poin ketiga ini Mendesak pemerintah Menuntaskan P1 P2 P3 P4 Dalam seleksi ASN P3K Kemudian pencabutan moratorium Sehingga guru-guru honorer Bisa mendaftar CPNS guru Serta penyelesaian 1,6 juta guru Non sertifikat pendidik Seperti itu teman-teman ya Kemudian yang keempat Meminta guru Indonesia Untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik Kepribadian Sosial Dan profesional Sehingga Pembelajaran berlangsung Secara humanis Dan mengembangkan karakter Wow Fantastis ya Kemudian yang kelima Pemerintah melakukan Transformasi Tata kelola manajemen Mutu guru Mulai dari penyediaan SDM guru dan tendik Sarana-prasarana Transformasi pembelajaran Dan kurikulum Dan penyiapan Anggaran pendidikan Yang memadai minimal 20% Di luar gaji guru Wow Kalau misalkan ini Direalisasikan Bayangkan ya 20% dari APBN Itu untuk guru ya Teman-teman Mantap sekali ya Kalau direalisasikan Mudah-mudahan saja Yang keenam Mendorong pemerintah Untuk menyelesaikan Status guru Baik guru Negeri Maupun guru swasta Dan tenaga Tentang kependidikan Tentang kependidikan Untuk memperoleh Hak-haknya Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Nah Poin 36 juga ya Berkaitan dengan Kesejahteraan guru Bapak Ibu Poin ketiga Dan poin ke enam Tentang kependidikan Untuk memperoleh Hak-haknya Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan Perlindungan Dan peningkatan Kompetensi Secara konstitusional Dan wajar Tanpa guru yang berkualitas Dan sejahtera Maka pendidikan Bermutuh Hanyalah impian Betul sekali ya Ini betul sekali Bapak Ibu Yang ketujuh Mendorong pemerintah Untuk menyelesaikan Berbagai persoalan Tentang guru Seperti penuntasan Sertifikasi guru Kenaikan pangkat guru Masa libur guru Bersamaan dengan Kalender libur sekolah Pembayaran tunjangan Profesi guru Tepat waktu Ini juga Pembayaran tunjangan Profesi itu Seharusnya tepat waktu Bapak Ibu ya Persyaratan Kepala sekolah Yang berasal dari Guru penggerak Ya jadi Termasuk ini ya Seharusnya Untuk jadi kepala sekolah Tidak harus berasal Dari guru penggerak Karena untuk menjadi Guru profesional Menurut saya pribadi Bapak Ibu ya Tidak harus dari guru penggerak Kan logikanya seperti itu ya Oke Kemudian yang kedelapan Mendorong pemerintah Mengurangi beban administrasi Wow Akhirnya ya Akhirnya Bapak Ibu ya Mendorong pemerintah Mengurangi beban administrasi Yang harus dilakukan guru Seperti mengisi Aplikasi PMM Guru harus fokus Dalam mempersiapkan Melaksanakan Dan melakukan evaluasi Pembelajaran Karena itu pemerintah Harus memberikan Waktu luang yang cukup Bagi guru Untuk berekspresi Meningkatkan kompetensi Dan bercengkrama Dengan keluarga Dan masyarakat Agar produktif Kreatif Dan inovatif Yang kesembilan Menempatkan guru P3K Di sekolah asal Mengurangi beban Mengajar guru Dan memberikan Tunjangan khusus guru Di daerah 3T Tertinggal Terdepan Terluar Wow Jadi poin 369 Itu untuk Kesejahteraan guru Termasuk pengangkatan guru honoran Menjadi SNP3K Sedangkan poin ke delapan Untuk menangani Keluhan-keluhan guru Terkait dengan PMM Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh